Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin diantaranya itu ada review tes akurasi cek undang dan rekomendasi senapan yang berkaitan dengan senapan angin dan di bulan ini itu ada promo kemerdekaan untuk seputar senapan angin dan untuk promonya itu di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustusnya kalian jangan sampai ketinggalan untuk harga-harga promo senapan anginnya dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi untuk 3 senapan angin disini ada 3 senapan angin dan ada yang full CNC dan juga ada yang semi CNC dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan anginnya saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dirasakan musikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin intinya saya doakan semoga kalian turun terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika perasaan dengan spek-speknya dan juga perasaan dengan senapan anginnya akan wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita mulai saja untuk merekomendasi 3 senapan angin yang ada di belakang saya ini ya kita akan mengulas untuk berbagai spek-spek senapan angin ini kita akan bahas yang ke senapan angin yang atas dulu kita bahas yang senapan angin efek malabat dulu ya kita ulas dari spek-speknya dulu untuk senapan angin nilasnya ini menggunakan laras baja simpes dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong ya dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 55 cm alurnya 12 OD nya 14 dan di ujian sana itu pastinya ada penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam gitu dan dibawahnya sini dibawahnya laras itu ada tabung tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc bukan menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan tabung V6 dan untuk diantara laras dengan tabung ini sudah ada satu cincin laras disini sudah dilengkapi dengan cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berguruh intinya kalau sudah ada cincin laras pastinya tidak akan goyang-goyang dan pastinya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berguruh gitu ya Oke kita ke bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini koper untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di sebelah sini dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buru yang kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian tepasknya tetap awet dan untuk lagunya tidak mudah bocor intinya setarakan aja jangan sampai di nolkan atau dilebih-lebihkan gitu ya Oke kita bahas ke bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC ini yang senapan angin semi CNC ya dan untuk di sini di tengah-tengahnya chamber itu ada bagian pengisian puru dan untuk pengisiannya itu pastinya ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazin juga bisa kalian isi dengan single suit semisal kalau kalian suka yang magazin bisa juga kalau tidak suka yang magazin bisa diganti dengan single suit saja kekitaan ke bagian sampingnya chamber yang disampingnya chamber itu ada bagian tarikan di sini namanya tarikan tarikannya ini menggunakan tarikan sheet lever bukan menggunakan tarikan barrel tapi menggunakan tarikan sheet lever intinya kalau senapan angin ini sudah menggunakan tarikan sheet lever itu pastinya akan ringan banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan untuk di belakangnya chamber itu ada bagian stand power dan stand powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk berbesar kalau yang small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk yang small game itu yang kecil kita bahas ke bagian bawah ya untuk di bagian bawah ini ada trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max karena disenapan angin itu ada dua trigger ada trigger classic dan juga ada trigger max tapi kalau senapan angin malabar ini sudah menggunakan trigger max dan untuk diatasan trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang gitu kita bahas ke bagian popernya ya untuk popernya ini menggunakan popernya classic yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah dan untuk popernya ini masih polos ya berwarna putih ini dan disini sudah ada varianya dan juga ada nama malabarnya dan disini itu ada bagian setan pipi yang pastinya bisa dinaitunkan untuk sesuai selera kalian dan di belakangnya popernya pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian kita disudah untuk bahas spek-spek senapan angin efek malabar sekarang kita bahas untuk senapan angin predator mahemerut dan juga predator indiani kita bahas mulai dari larasnya ya penutup larasnya ini menggunakan laras pas biasanya sudah dilengkapi dengan serobang yang mempunyai OD 19 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD nya 14 dan di ujung laras pasnya ada penutup larasnya setiap ujung laras itu pasnya sudah dilengkapi dengan penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga akan itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka yang senapan senapan bisa banget ganti menggunakan peredam dan untuk dibawahnya laras itu pastinya ada bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc ya disini 39 angin ini menggunakan tabung venom tidak menggunakan tabung gsm dan untuk diantara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga intinya ada cincin larasnya semua dan cincin laras itu sebagai pantamanya pelindung untuk agar laras tidak goyang saat kalian gunakan untuk berburu kalau misal disini tidak ada cincin laras pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang dan bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini coupler untuk pompanya menggunakan pompa PCP dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di bawahnya sini kalau yang tadi ada di sampingnya sini kalau yang Predator Mahamel ini ada di bawahnya sini dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di enalkan intinya biasa napan angin kalian tepatnya tetap apa-apa dan tetap punya semisal anginnya tidak mudah bocor gitu kita bahas ke cembernya ya cembernya ini menggunakan cember dula seri 7 full share scene-nya bedanya kalau senapan angin ini kalau yang atas tadi semisal C kalau yang bawah sudah full share scene-nya kalau kalian ingin yang senapan angin yang semisal C bisa beli yang malabar kalau tidak kayak semisal C bisa beli yang full share scene-nya kayak yang Predator Mahamel dan juga Predator Rinjani gitu udah untuk disini ada bagian pengisian puluh ya di tengah-tengahnya cember itu ada bagian pengisian peluru untuk pengisiannya itu ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suitnya ada dua pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian gitu kita bahas ke sampingnya cember untuk sampingnya cember untuk ada bagian pengisian tarikan kelariannya ini menggunakan tarikan set lever bukan menggunakan tarikan gila tapi sudah menggunakan tarikan set lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever itu akan ringan banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan di bawah sini ada bagian triggernya ini sudah menggunakan triggernya ya dan untuk diatasnya triggernya itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memoncat pengaman picu atau safety trigger saja ini agar aman dan pastinya tidak akan dipakai sembarang orang untuk senapan anginnya gitu oke kita harus bahas ke bagian setelan power setelan powernya ada di dalamnya sini ya karena ini bisa dilipat dan kalian bisa melihat untuk setelan powernya ada di dalamnya sini dan setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk buruan besar kalau yang small game itu untuk buruan kecil semisal buruan kecil untuk kayak burung tupai dan lain sebagainya kalau yang big game itu baru yang buruan besar semisal kayak buruan besar yang berkaki 4 untuk kayak babi biawak dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk kayak small game itu yang kecil gitu ya kita bahas selanjut ke bagian power powernya untuk power powernya ini menggunakan power power maju mundur intinya power bisa dimaju dan mundurkan untuk sesuai selera kalian dan untuk dibelakangnya power power itu ada salian bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian oke tadi sudah untuk beras spek spek senapan angin yang predator mahameru sekarang kita lanjut ke predator rinjani untuk predator rinjani ini rasnya menggunakan laras berasnya simples juga dan untuk pas yang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD nya 14 dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD 22 untuk panjang untuk di ujungnya laras itu pastinya ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka yang senap-senyap kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu dan dibagian sini itu ada bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung venom juga sama untuk menggunakan tabung venom 500 cc dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras dan untuk cincin laras itu sebagai sebagai memperkuat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu semisal kalau disini tidak ada cincin laras itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di sebelah sini dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan ainkan kalian itu pastinya tetap awal dan tutupnya tidak mudah bocornya disetara kan aja jangan sampai di lebih-lebihkan atau di inolkan yang ini agak senapan yang kalian itu pastinya tetap awal dan tutupnya tidak mudah bocor gitu lalu bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini juga dan untuk pengisiannya ini sudah menggunakan minicopter untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak tidak mempunyai pompa PCP itu bisa banget pompanya dengan pompa kompresor itu bisa banget ya dan untuk disini tuh ada bagian cember tuh cembernya ini sama menggunakan cember dulu seri 7 full CNC intinya dua senapan angin ini sudah menggunakan full CNC ya kalau yang semi CNC itu yang malabar tadi kalau yang dua ini sudah menggunakan full CNC dan di tengahnya sini di tengahnya cember itu ada bagian pengisian yang turun untuk pengisiannya tuh ada dua pengisian juga ada magazine dan juga ada single suitnya kalau kalian suka yang magazine bisa juga bisa juga diisi dengan magazine kalau tidak suka dengan magazine bisa diganti dengan single suit saja gitunya bisa diatur untuk sesuai selera kalian dan di atasnya cember yang ada bagian limonting atau penaruh tereskap dan disampingnya cember juga ada bagian tarikan tarikannya ini sudah menggunakan tarikan set level intinya 3 senapan angin ini sudah menggunakan tarikan set level semua ya bukan lagi menggunakan tarikan garis tapi sudah menggunakan tarikan set level intinya kalau sudah menggunakan tarikan set level itu pasnya akan enteng banget dan pasnya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berboro gitu dan di bawah sini tuh ada bagian trigger untuk trigenya ini sudah menggunakan 3 gamework ya, ini ada di senapan angin ini juga sudah menggunakan 3 gamework dan juga sudah menggunakan tarikan suit level semua, dan bagian setelah power, setelahnya ada di dalamnya sini semua ya kalau yang dua tadi itu ada yang di dalam sini, kalau yang malabar ada di luar sini kalau yang dua senapan angin ini ada di dalamnya, karena bisa dilipat dan juga kalian bisa lihat untuk setelah powernya ada di dalamnya sini ya, dan untuk setelah powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game, dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk pensar, kalau yang small game itu untuk bulan kecilnya, kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar, untuk yang small game itu yang kecil gitu kita akan membahas ke bagian power powernya ya, untuk powernya ini juga sama menggunakan power maju-munturnya, powernya bisa di maju dan memunturkan untuk sesuai selera kalian dan di belakangnya power itu pastinya sudah dilengkapi dengan stand and bow yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian, tentunya akan nyaman banget karena sudah dilengkapi dengan stand and bow yang pastinya sudah pembuatannya itu sudah dari karet mentahnya, akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian oke, tadi sudah untuk kita bahas spek-spek senapan angin ini, sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini, untuk harga senapan angin yang efek malabar ini harga cuma Rp3.800.000 saja, kalau yang predator mahal meru ini harganya cuma Rp4.500.000 saja, kalau yang predator yang jari ini harganya cuma Rp4.300.000 saja, ini perbedaannya itu di chamber ya, intinya kalau chambernya chambernya harganya lebih murah, kalau yang full share itu harganya lebih mahal gitu, dan untuk harga sikit itu pastinya sudah harga promo dan free ongkir di seluruh Indonesia, kecuali tiga wilayah, dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT, ya kan yang di luar tiga wilayah itu cepat-cepat di order jangan sampai gabisan harga promonya dan juga tidak gabisan senapan anginnya, dan untuk kalian kalau membeli senapan angin, kalian sudah mendapatkan gratis tele, ya di sini sudah mendapatkan gratis tele, dan juga mendapatkan tujuh kelengkapan dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru peluru tes, magajin, peredam, dan juga STKS-nya ada tujuh bonus kelengkapan dan juga ada tambahan, tadi untuk tele-nya berarti ada delapan pelengkapannya, yang cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini, kalian bisa hubungi nomor angin saja dan untuk cara pembayarannya, pastinya ada dua cara, ada cara COD dan juga ada cara transfer atau bayar di tempat, untuk cara COD saat COD itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa diganakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk aturan supaya kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke, terus sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di-like untuk ketik jasaran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya Dea pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bulan aku disini itu di garis senapan angin ada promo ya ini ada promo spesial hari kemerdekaan ini ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cuci gurang itu itu disemisal untuk harga senapan angin di harga Rp1.000.000, Rp2.000.000 dan hingga Rp3.000.000 saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di-order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis angkitnya selamat menikmati selamat menikmati